Bang Taro, kok bisa dapetin cewe cantik kayak gitu bang? Gak bang pake jurus apa? Rengsek lo, pada Ada juga yang komen tadi kalo ga salah Bang, peleknya gimana? Masih ampun ga? Rengsek! Lo kamu tau ya? Susah ini dapetin lo Gua ga bisa ketawa sih sayangnya di Muka nya kamera-nya keselit Pilih ketawa nih ga? Halo teman-teman! Halo teman-teman kembali di Tanah Asjid, Indonesia Sekarang kita akan Q&A sambil Gua akan dikerjain sama... Gini gua sih Itunya... Itunya sekarang, gua akan jawab Q&A Yang gua udah post di Instagram Barusan, barusan pas video ini buat ya Dan gua sambil mau di... Jadiin... Guna make his pretty face Be prettier Gua bakalan makeup-in Mukanya mes Tara Jadi cewek Jadi cewek Maiden, maiden Maiden Jadi kebalik ya Switch, gua akan menjadi prins Dan dia akan menjadi maiden Bulan 2 2 3 Oke Jadi kita langsung aja mulai Sambil baca Q&A Oke Oke Gimana? Jadi sebelum... Kita make over We're gonna prep this face Jadi harus... Preparasi dulu Untuk wajahnya Mas Tara Kan liat aja sendiri wajahnya kumal Kumal Seperti ini Ga fresh Sangat setuju Gak fresh Mau mandi Mau apapun Juga terlihat sama Kumal semua Harus agita gitu ya Oh iya Jadi makanya kita nanti Bakal We're gonna use this Mask Sheet By Coco Star Oh, apa tuh? Ya, cowok-cowok Gak akan tahu sih Justru kalau tahu Jirigakan It's slice Mask Sheet Cucumber Which is for Brightening Moisturizing Jadi untuk melembapin Cerahkan Cerahkan Oke Mengandung vitamin C Dari mentimun Melembapkan keting Kulitmu dengan sempurna tuh Katanya Oke Jadi... Vitamin C cium Mau vitamin C Salah Salah Itu yang ngomong vitamin C Vitamin cium itu berarti Di dalam hatinya sebenarnya pengen gitu Iya Aku tahu sih Tapi Kau vitamin B kamu Kenapa sih pulang aja lah Pulang dimana nih? Perasa left out Perasa left out Ya, nanti mentah ciumnya ke waifu aja ya Yoi Kasumi Kam Kasumi Kasumi Oh kamu memanggil-manggil Kasumi Jadi lebih memilih waifu Kasumi Ini Mereka Iya Ucunya Ya jadi itu Betul ke kia lu, cia Si Bener-bener 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 Betul ke timun Oh iya Masjid Ah 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 Kau itu lebak Dingin Kenapa panikin Lebak itu apa? iya timun-timunan iya karena kan biasa ya namanya jadi youtuber ayayay begadang dan segala macem jangan bilang, ntar endingnya di mata ada ah engga, engga ada ntar tapi ini cuma bekas ditempel itu doang masuk ke lu sisa hitam iya munut-munut gitu ya iya kayak panu hahaha panu panu loh oke, jadi kita akan tinggalkan ini seperti ini kita akan tinggalkan seperti ini eh? aman pak oke jadi kita akan tinggalkannya seperti ini selama 15 menit dan setelah itu kita akan mulai make up gila 15 menit? god damn mau sampe laca kaya deh pertama mungkin ya kita laca dulu oke oke kamu lambilin deh ya dari lutvi underscore 903 lutvi dicapture gak mungkin ya bang taro kok bisa dapetin cewe cantik kaya gitu bang? gak pake jurus apa rengsek lo ada ada juga yang komen tadi kalo gak salah bang peleknya gimana sama si ampun gak? rengsek hahaha kamu tau ya susahin deh dapetin lo berapa tahun? berapa ya sih? cerita-cerita pertama kali ketemu tahun berapa sih? hmmm 2015 2015 2015 2015 2015 tahun ketemuan ya itu juga masih banyak emm malu-malu malu badak malu badak malu badak malu badak gue gak bisa ketawa sih sayangnya nih hahaha 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 mu aja kamera mana keselit udah gak tau tuh gak hahaha hahaha halo luntan ya lo jauh lo deket hahaha hahaha 2015 iya gak apa tau gak apa-apa kalo copot juga gak apa oh gitu kalo copot juga ditembel lagi di tembel lagi 2015 itu ketemu 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 di google acara google iya acara google which is during ramadhan nih kita bikin video gitu kan tentang Luton Sirens nah terus, sebenernya abis itu ada acara hari Queen dia nah di Popcon Asia masih 2015, ketemu lagi sebenernya walaupun saat itu gua masih malu-mali banget tau nggak? tau nggak, pas lagi di Popcon gitu ya yang negor duluan kan dia mah di belakang doang belakang kamera kayak gitu doang gua nahan nggak enak karena dia kan cakep banget temen-temen malah adeknya gitu loh cuma yang kamera aktif eh Andra apa kabarnya dia mah dan kebetulan di Popcon Asia emang tugasnya waktu itu kameramen jadi kayak gitu-gitu nah serius-serius gitu pake say hi ke gimana kabarnya kan diam apa-apa diam doang diam doang guys repot gua mau keluar hahaha tapi abis itu ketemu lagi di The Hider oh iya dari Harley Queen menjadi polisi hahaha Harley Queen tobat Harley Queen tobat Indonesia banget tuh judul sumpah The Hider duluan baru HP iya The Hider iya The Hider iya The Hider iya baru coba ekspresi hahaha nih ekspresi gua yang paling ini kalo komoto heee heee tempat jatoh mau senyum pikirin halnya heee abis itu dia pernah ditia nih jawabannya pertanyaan cepet nih jawabannya cepet banggumah udah ada pasangannya? belum hahaha hahaha the quickest response hahaha gak usah cerita panjang lebar hahaha nah ini dari m.hazikmira bang pacarnya kok rambut pendek katanya alesannya apa maksudnya kenapa milih rambut pendek gitu kali maksudnya oh because job hazard job hazard job hazard hahaha job apa? job hazard karena kerjaan sih karena kerjaan sih memang terus gua harus dicepal cepol ini aja pacarnya udah maksa banget panjangin dikit han dan tau lucu akhirnya panjang lagi lucu hahaha gul banget enggak sih sebenernya nantinya juga mau dipotong mungkin anak japan sekarang belum pernah denger yang namanya demimor ya iya deni hahaha deni 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 demimor pengen ngabok gak bisa ngangak hahaha demi berikutnya dari Fajari Ahmad Fajari Ahmad bang gak bantin ada yang nyari pasangan masa sebenernya sendiri eh diam hahaha udah ada yang jawab aja eh diam jawabannya hahaha udah ada aja yang jawab sudah gua usah dibahas hahaha gara nanya game apa? nah ini ada deh Kevin Walker underscore bang pake kamera apa kalo buat take blast tuh kalo buat take blast yang gak mau pegang ini Sony A6500 tapi kalo pake night blast A7s2 kenapa? karena serba guna ISO nya bisa naik turun-naik turun jadi suatu saat bisa kita take blast kayak gini kan tuh-tuh ganti rumah kontrakan ratingnya cuma bisa satu kan jadi ISO nya naik gitu yang berikutnya dari Guswidya25 bang kenapa channel Tara Arts International gak pernah kuat lagi? mungkin yang game kali maksudnya oh yang game maksudnya game apa? Tara Arts game biasa pengen sih sebenernya pengen sih sebenernya kita kumpulkan lagi teman-teman kita dari yang Denmark masih ada lagi dari Belanda cuman ya enakan bahasa Inggris kalo bikin bahasa Inggris gue blepotan mau jujur mungkin maybe because of the fan base as well mungkin fan-fans juga kadang-kadang ada yang suka gak ngerti bahasa Inggris bahasa Inggris cuma juga kalo misalnya kita ngomong bahasa Inggris bahasa Inggris bahasa Inggris juga nanti tinggal di komen-komennya bang bahasa Indonesia dong bahasa Indonesia ya lu kuna bang kok so Inggris gitu kan udah lah bahasa Indonesia taras movie gue aja sekarang bahasa Indonesia iya sekarang komen-komennya ga ngerti ga ngerti bang kok so Inggris bang taras sejak sejak terkenal sekarang so Inggris eh taras movie udah duluan kodok itu kita ngomonglah youtube dari situ yang ngomong kodok dengan bener tapi lagi kaku kodok dari Royalty Saints bang waifu lu siapa ini sejauh ga? sejauh ga? sejauh bahaya nih dah jawab aja kalo gue dulu karena demen Final Fantasy 7 jadi gue diva maksudnya bukan waifu sih lebih tepatnya ke cerita sih waifu by story oh waifu gila kalo kamu ada waifu huzbu kalo jaman sekarang huzpando huzpando habi habi coba siapa sempetin aja sempetin today sempetin cobet cipu hebat siinto tempe jangan kan ditanya dulu waifu ini siapa coba kamu jawab gak mau bo da ya barang-barangnya barang doduanya lah sebutlah apa, apa baranguh sekitar kapatnya karakter kalo habi Fiction karakter boleh, yang hidup-hidup yang hidup-hidup Jadi mau jual nih, fictional bener-bener soalnya Yaudah, dua-duanya lah, sebutlah Kalo hubungan di real life, James McAvoy James McAvoy, Profesor X, Mr. Tumnus Nirvana, eh Nirvana Kan, harus tingkat tuh Narnia, sorry Narnia sama Nirvana jalan bisa tidak Aku tahu, aku tahu Aku tahu Aku tahu, aku tahu James McAvoy itu yang si Wanted ya? Ya Sebenernya ada satu lagi tapi gue lupa namanya, yaudah Tiva aja deh Ya, I read Enggak, ngak, mili game lain, gue lupa namanya Karena Tiva itu sebenernya paling, kenapa paling itu? Karena cipta SD Paling malas Pacar, pacarnya diduga HOMO Digugat HOMO Si Cloud itu emang manusia awan gitu loh Berangin-angin, gak jelas Disukain itu SCI ya, disukain Tiva Apa sih Moida gitu kan? Alasan deh sebenernya Karena orang-orang yang teker dia mati Jadi dia gak mau teker-teker Iya, tapi gak gitu juga kali Gitu kan Oke Dari Captain Underscore R10 Bang Diwantara, game apa yang abang tunggu di E3 kemarin? Game kemarin yang gue tunggu di E3 Kamu juga deh Lu nonton gak di E3 kemarin? Ya, Death Stranding Oh, Death Stranding Oh, Death Stranding iya? Sebenernya ada alasan juga kenapa? Hideo Kojima Oh, Hideo Kojima Ada satu alasan juga kenapa ada Death Stranding Karena ada salah satu Daddy-nya juga Siapa namanya? Coba sebutkan Hideo Kojima kedua adalah Mads Mikkelsen Mads Mikkelsen Mads Mikkelsen Oh, ada Daddy Ya Daddy Daddy Dia ada Daddy Dia ada Daddy Kalau saya itu di E3 kemarin Cyberpunk Oh iya, Cyberpunk Oh iya, Cyberpunk Kalau gue Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima Ya itu lah Apa sih? Shushii Shushii Spiderman sih Spiderman 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 gue nungguin sesuatu Spiderman Karena dari dulu Yang gue harapin dari game Spiderman itu Grafiknya Dan animasinya Maksudnya animasi transisi animasi Pas dia lagi wup wup gitu kan Cakep semua kemarin Oke Yakuza 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 Kenapa? 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 3-5 menit Hanya Segar Harus? Jadi segar Terus lembab Kenyal Kenyal Ya emang Kenyal Gak lebih kenyal Kenyal beda Bener Haa Kenyal sudah Betul si Oke. Terus diapain mukanya? Tunggu langsung aku diisi. Kamu engga. Guys, gue pengen muntah. Bentar dulu ya. Bye. Tidak! Jangan terang! Dia mau muntah. Oke, jadi mukanya udah segar. Udah lumbak juga. Sekarang kita mulai langsung makeover! Makeover! Make him fabulous, guys. Gue ambil spidol? Boleh? Tambahan? Sharpie ya? Ayo, apa dulu? Jadi, kamu siap untuk makeover? Oh, ini akan mengambil waktu lama. Pertama-pertama, kita bakalan Prime his face. Jadi, ada base-nya. Pertama, nanti pake pelembab juga dari Sari Ayu. Terus... Tidak, terus? Lu! Namanya cewek! Sari siapa? Bodoh! By Sari Ayu. Terus, satu lagi. Ini primer by Maybelline. Baby Skin. Jadi, ini bakalan ngeratain pori-porinya. Jadi, pori-porinya agak dibutuk. Jadi, lucid. Oke. Jadi, makeupnya akan lebih tahan lama, guys. Goks! Pasrah! Satu ini. Bentar mukanya. Tenang aja, nanti jadi cantik kok. Lebar. Lebar, mah. Lebar, emang udah lebar, mah. Kameramannya baru lebaran, jadi berantem gitu. Rasanya gimana? Dilumur ingus gitu ya? Oh my god, dilumur ingus, Meg. Enggak gitu. Gue bingung gitu. Deskripsinya ga ada fokus bagus ya. Yang bikin jijik orang gitu. What's up? Tepan. Penyal-penyal gitu. Penyal-penyal. Oke, kita lihat di dunia saudara-saudara. Akan dilebarkan lagi. Bersih! Kameramayana bener-bener. Presenternya ngomong suka jidat ya. Nah, mendingan udah sambil baca komen lagi. Oke. Oh iya. Bang Gemah dapet pacar kapan dari April Christian? May. Maybe yes, maybe no. Berikutnya apa nih? Nah, ini dari Rai Ferenza. Bang, kenapa ya kalo tidur di ubin ga pake baju jadi dingin? Bodoh! Bodoh amat! Hahaha. Ini orang baru keluar gitu loh. Mulai goa. Ya. Kan udah di prime, face-nya udah beres. Dikasih di base-nya. Jadi, kori-kori-nya agak ngecil-nya. Kori-kori ke atas. Gitu dulu dulu. Oh iya. Dan langkah kedua ini akan bikin base-nya. Diri-nya punya burns. Which is after shave. Burns. Maksudnya kan bekas dicupur kalian. Dan masih ada keliatan kayak item-itemnya. Kita nanti bakalan di ini pake warna ijo juga. Oh bisa ya? Ya. Pake warna ijo dicampur sama nanti yang kiri. Warna ini juga. Aku beli LA Girl Pro Conceal. Ini sebenernya concealer. Ini sebenernya concealer. Bentar lu, sorry. Oh iya. Jadi ini sebenernya concealer. Dan kita akan conceal area ini. Oke. Dan ini. Dan ini. Dan ini. And the eyes. Area. Jadi. Ayo. Ayo. Tercetuk lebih dulu. Kali yang ini. Kalo kejilat juga dah. Hey? Manti aja. HAH? �로. Etcprisingly nih. Tчив sekali nih. Dia komongnya pas udah dicoleksi. Maksud orang lampu ijo tuh gak enak beritanya gitu loh. serang youtuber, mau dijadiin cewek sama pacarnya kemudian ntet keset make up bagusnya dimana tuh judul oh nih, dari Zakkologi bang, kapan upload The Hideout episode 2 bang? sedang di edit sedang di edit, sabar ya misalnya mereka banyak yang lagi dibenerin musiknya juga kemarin banyak dibenerin jadi sabar saja pasti di upload, tenang aja tenang aja oke, yang berikutnya Ritwan Sadam kalau bang Tara menikah dan memiliki keluarga apa channel youtube Taraas akan berhenti berproduksi atau masih lanjut tapi dengan keluarga? lanjut dong, dengan keluarga lanjut dong lanjut, lanjut kan bisnis keluarga bisnis youtube kamu mohan, youtube nya lanjut, pas kita berkeluarga ha? iya mau paham, pasti lanjut gak usah gitu juga kali ashabfirullahaladzim third step third step ini bakalan pakai foundation foundation nah ini yang paling penting adalah foundation cuma lihat, foundation nya kayak apa sih? oke, ini adalah foundation oh, oke oke, ini lanjut tadi tutup mata ya tutup mata ya kita akan membaca komen, lu denger kan? iya dari Rian Makisanti Bang Gemma online pertama eh, Bang Gemma Bang, game online pertama yang pernah abang mainin apa aja? Black Ops 2 kalau gua sama sih itu kayaknya, eh enggak buat Black Ops 2 dong eh, sudah sudah sudah? Black Ops declassified yang di PS Vita oh iya bener yang konsol ya eh, yang konsol kalau PC dulu gua jujur pernah di buat zaman gua SMP tahun 2002 2001, 2002, 2001 itu CS iya sih CS yang CS ya CS yang bener-bener dulu bukan CS gua bukan CS yang dulu tapi gua baru-baru-baru saat itu karena emang gak bisa komputer kan lu bilang, ini apaan ini? susah banget sih pak dia pakai mouse gitu kan tapi ya itu, game online pertama ada game online dulu gua kalau console itu di PS Vita kalau console declassified sama, tapi kalau PC, kalau gue apa ya? dulu gua main Get Amped tau gak lu? Oh Get Amped Get Amped Get Amped Get Amped sampe terus main AQ World www.aq.com Adventure Quest abis itu gemar tuh Dota Allahu Akbar Dota soatu udah main Dota gua gak tidur sampai malem berisik apa Warcraft kayak riak apa Warcraft yang Frozen Throne tuh asik lho bikin-bikin tentara seru dulu gitu main namanya itu udah dikenal PS onlinenya sekarang kebanyakan di PS gitu itu belum ada Gaben tuh gimana dulu ya? 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 ya dulu belum ada Gaben iya anak-anak kita jaman-anak kita dulu siapa Gaben sih? masih nyari server sendiri hehehe oke berikutnya dari Wahid Sanghaji Mbak Pika Lily gimana rasanya pacaran sama Silman Toge Bantut? he? ha? sebenernya selaman gue tuh ada yang pengen di tabok di belosanya gimana rumahnya aduh aduh gimana rasanya pacaran sama Silman Toge Bantut? gimana Han? rasanya? rasanya nano-nano asam manis sih oh iya manis asam asam asin iya basically dia ngomong ha? semua-semua gitu dia mulai mantep manis sampe sepet ada aduh tapi enak toh enak enak iya kok enak gua gak pernah makan pernain nana-nana gak pernah bro nana-nana lu bukan anak tahun 90 tau anak-anak tau tapi gak pernah makan abis itu setiap dikasih ya kan ntar tuh narkoba gitu hahaha kan dulu kan inget gak yang kepuasa zaman-zaman tahun 2000an tuh dulu mbah kita terlalu ini sih jadi setiap ada pernain eh awas ya mau dikasih orang narkoba narkoba gak gitu juga sih narkoba di bawahnya ini gua ajar colek colek nama kameramannya narkoba gili kili gili narki ha? jadi polos berarti bayi babor hahaha jadi tujuan yang setelah tujuan yang lanjutnya adalah kita bakalan shading Shading Ini juga dari LA Girl Proconceal Buat shading Shading contour ya Tau ga? Shading contour pak Ya maksudnya Make a shadow Jadi kelihatannya lebih tirus Yes I need one Maksudnya kalo bikin video kayak gitu Tau dong Lighting Main shadow Ternyata bisa jelot makeup ya Dari Kigarks Bang Tara main CTR berdua sama Kapika Lily dong Game split screen Bisa sama CTR Kesem juga sih main battle Ya abis kesem juga Aaaaah, mau ngurang-ngurang bagus Hahaha, udah lupa dia Ternyata aku mau meng-spec juga modifika Lily Buat buat? WWK ya? Dagingnya CK3 Ya gitu aja Jadi kayak hero of Wakanda Bang kok gemuk bang? Itu pertanyaan singkat padat dan Tidak berisik gitu Hahaha Kok bang kok gemuk-gemuk? Wah Siapa karakter favorit lu di Marvel dan DC Dan kenapa? Dan juga siapa youtuber favorit lu? Thank you for asking that kind of question Because that's my favorite question Siapa? Marshall dan DC ya? Oh, aku? Okay, dari DC Ada dua sih kalo di DC Ada dua sih kalo di DC W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w Yaitu Batman dan Rorschach Nama siapa? Batman Dan Rorschach Rorschach, kamu tau Rorschach? Rorschach adalah dari Watchmen Oh, Watchmen Hahaha Gua kira you Terus? Rorschach adalah dari Watchmen Itu kedua karakter gw Bukan Harley Quinn Sorry to say Harley Quinn adalah yang favorit gw Tapi gara-gara mainstream Gara-gara yang Suicide Squad Margot Robbie jadi Jadi hancur Dengan Harley Quinn Ha 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 Harley Quinnnya yang Robbie Emang agak beda kan? Gak kayak di komik Kalo di komik tuh kan Kayak bener-bener Yang dikartu ya Harley Quinnnya yang dua Tapi Jadi Ya Bukannya Power Girl Power Girl It's just a favorit Untuk cosplay Ya Tapi kalo misalkan Untuk Jamaican 14 DC And Marlon Ha, Batman kalo dari filmnya? Lo demen Batman yang mana? Apakah kamu Marcia? Apakah kamu Marcia? Tidak apa, pergi Aku ingin menunggu kamu di muka Ben Affleck, gini Ben Affleck Aso, katanya Ben Affleck Lucu loh, mbem Batman-nya Chubby Ini, ini, ini Batman-nya Chubby Wow Kasih mobilnya Kasih mobilnya Kasih mobilnya Maksudnya apa Gue naik gini ya Hahaha Hahaha Kalau gue Christian Bale Kalau Batman Christian Bale? Christian Bale? Christian Bale? Christian Bale? Christian Bale? Christian Bale? Why? Kan The Dark Knight Trilogy Mus Bando Mus Bando? What the fuck Insya Allah membuat saya gay Kalau gue DC ya Eh, Marvel belum? Entah, DC dulu DC, my all favorite time Mohon maaf Superman-nya si Christopher Reeve Karena kenapa, ada alasannya juga sebenernya Emang dulu Pertama Superman yang gue tonton Gue ingat banget, dia CTI Ditayangin, ya itu Christopher Reeve Dua waktunya tempat-tempat kecil banget tuh Umur berapa? Umur Kas 3E Kas 1 Antara kelas 1-3 SD lah Dua-dua dari CTI kan Wow sering kan tuh Ditayangin gue Disitu gue Terkesima sih kalo mau jeju Nah alasannya yang kedua Karena dulu waktu masa kuliah kan gue gambar-gambar Dari SMA sih SMA kelas 3 udah mulai Gambar komik Gue buat itu style-nya Amerika Dan favorit gue adalah Superman Dan favorit gue untuk jadi Apa istilahnya? Modelnya gitu lah Dari yang gue gambar Ya si Christopher Lee Bagi gue itu udah Acting-nya dia Kalo jadi itu The best sih mas Kalo jadi apa? Clark Kent Kenapa? Karena pada saat itu juga Komiknya tuh kayak gitu Clark Kent Beda sama Superman sekarang ya Jujur, jujur gue Komik Superman sekarang gak demen sih Jujur aja Sejak 2000-an tuh kok gak demen Superman yang terlalu kayak Mukanya sosok Gak demen Superman tuh ramah Kalo si... 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 Si Henry Cavill Pas jadi Superman keren Pas jadi Clark Kent Masih terlalu ganteng Hehehehe Kenapa Henry Cavill kurang... Kurang... Kurang culun pak Acting-nya menonton Acting-nya tuh Iya gitu lah Hehehe So we're gonna set a powder Powder Ya... Ya... Jadi... Kalo di makeup terms It's called baking Baking Dibakar dong Dibakar Jadi maksudnya Dari si foundation ini Kita baking pake powder ini Jadi nanti dia nyarep Ke... Nyarep si... Powdernya Jadi ngeset Gitu 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 Hehehe Kalo gue Hero DC siapa ya? DC itu banyak sih Udah tadi Gue kalo jawab Hero DC Wonder Woman Kayaknya terlalu ibu ya? Oh... Bener Sama mungkin Wonder Woman Tapi terutama Filmnya sih Filmnya gue suka banget Extra dari jago Udah lagi dibikin lagi yang kedua Gile Katot ya? Gile Katot Gile Katot Gile Katot Tempat emang bunuh Gak bunuh portions Gak bunuh lu Gak an chama Gak tapi, emang Kenapa Kita tuh lebih ini sama Mud fireworks Superman dan... Masa-masa SMP gua Dan masa SMA nya Kita dulu nontonini Justice League Justice League Yang karton Ya Yang lagunya Totetote T Dirett Iya Ioi notete ketonia Under DVD Ini merekade advertisement Justice League Jadi tiap hari ditonton Kita belajar beberapa film tuh ya? Iya Ape abis tuh, beberapa season Dulu Justice League yang itu tuh yang di kartunnya Yang ada, Superman, Batman, The Flash, Wonder Woman, Gatot Kaca Gatot kaca?! Sejak kapan? Kok pilih itu di BDC? Ya, itu apa apa? Lupa aku, sampe anuh John Jones ya? John Jones John Jones yang hijau I'm Jon Jones Jonas Oh favoritnya lu berarti itu Oh Flash juga ada, kalo di gamenya sama ada penyihir Zatana Zatana Cakep lagi Oh Green Lantern Gua busy entah kenapa Gua demen banget sama Green Lantern Cincinnya bisa membuat sesuatu semua semua Mobil lah, palu lah Cuman Green Lanternnya udah pindah Dia jadi Deadpool kalo film Si Rantan Pas, sekarang Marvel, apa aja pak Itu ya kalo gua Green Lantern pindah Marvel, Marvel Dra, Marvel Dra Marvel Marvel character Marvel character Captain America ya? Marvel character yang pasti Berhubungan dengan James Mechap Professor X Oh iya, jadi termasuk ya Kenapa otak lu nyestak di Maka foy Setiap X-Men character They are all my favorite Especially Professor X and Magneto They are my favorite I like Logan Which is Wolverine as well And Oh Quicksilver But in X-Men Not in Avengers No Tentet Si siapa namanya? Kikes Siapa ya namanya? Aaron Aaron something Tentu 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 Marvel ya? Blue 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 Marble Mohon maaf kalo ada yang setuju Tapi Kalo ini jujur lebih di ke filmnya seluruh waktu favorit toby maguire spiderman toby maguire spiderman ya kenapa? ceritanya sih lebih kayak ceritanya penyutra nyaraannya sih pak itu yang pertama kali raster film ya cerita rapi, musiknya dapet musik setiap adegan ada tunggu sekarang kita udah masuk ke eyeshadow kita akan menggunakan ini palette beauty creation yang namanya hot fire dan kalian bisa lihat warna disini terus lu mau pake mana? kita akan menggunakan yang ini namanya fuego dan flame fuego, flame dan juga ignite kita akan coba warna yang berbeda nanti bakal nanti bakal coba beberapa warna disini let's see how it goes dan kalo kalian lihat disini kan masih berantakan tenang aja nanti pasti diraguin kok memang kayak gitu kalo baking lanjut lagi, tadi marco, toby maguire ceritanya, musiknya, filmnya ya tapi kalo secara oh ya kalo di komiknya keseluruhan sebenernya agak banyak sih oh komiknya marco bagus bagus soalnya lengkap tapi nah kenapa gue juga suka sama penjahatnya juga si Venom tuh gue dapet banget yang mana yang dulu? jadi gue dulu inget banget pas masa-masa SMP gitu gue baca komiknya Venom kan yang mangkut keremput yang komik ya jadi kalo dulu kan di TV ada tuh buat temen-temen yang belum tau berlempat, 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 berlempat berlempat, 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 berlempat spiderman setengah 7 pagi itu kalo gak salah kalo di RCTG kan dulu gue gak ngerti kenapa si Venom ngomong kami kenapa dia nih eh di trender sekarang dibahas iya ternyata maksudnya karena dia berdua kan si Venom sama si itunya si Ian panget tuh jadi Venom itu kalo ngomong tuh selalu kami temen-temen wii wii gitu kan ini film yang di komik juga ya bukan yang Venom yang dulu yang di Venom dan keren aja sih Venom gue dulu sering ngomong Venom Venom ya lelah kan gue suka bikin fan-fan-fan komik gitu kan dulu gue suka kayak gabungin antar DC sama Marvel gue pernah bikin komik semua Avengers sama Justice League ngelawan Venom yang gede-gede gue buang anak sendiri aja bagus gitu sih padahal gak dulu baca yang gue bikin abis itu ending-endingnya minta bantuan sama Godap Godap, gudala pekir gitu ya sama ini Indonesia keren sih ntar gue carinya ntar gue tau gue tau kemana tuh ada Falang Hitem itu kan itu ntar dia kita scan kalo ketemu iya kalo ketemu kita scan lo feel the godam terus Marvel ya Marvel itu emang entah kenapa Spider-Man sih Spider-Man tuh banyak banget fansnya sih banyak hatersnya juga lo tau gak sih karena musuhnya mesti musuhnya banyak musuhnya Spider-Man lo inget gak yang waktu kita montoninnya kartun? yang lagunya yang 3D musuhnya itu yang gurunya jadi kadal juga ada disitu di kartunnya terus yang pake jetpack lah terus ada yang samurai lah banyak musuhnya Spider-Man tuh banyak banget Banyak tuh gue buka loh, banyak banget Selain, dan kita tau ya, selain Oscorp, ternyata banyak Dan jujur, sebenernya gue malah gak kayak Avengers gitu, gue untuk cerita ya Aku gitu suka, karena alasan gue suka Superman adalah karakter yang membumi, dianakin culur gitu Gue temen, makanya kayak Superman pas sendiri gue, sebenernya pas udah jadi Justice League pun gue gak temen Gue kena gak temen cerita-cerita yang sebenernya ngelawan Alien itu gak temen gue Gue lebih seneng kayak pas Super Hero-nya itu nyelamatin manusia, Super Hero gitu loh Pas udah lawan Alien, terus mereka sama mereka berantem, wah temen Oh itu Avengers ya? Dulu kan pernah ada tuh komik DC tuh, Infinity Crisis gitu kan Bagus ya cerita, kalo mau jujur secara cerita bagus, tapi secara Super Hero agak demen aja gue ngeliat itu berantem lo apalah gitu Ya gitu lah Begitulah ya Gue kalau Marvel siapa ya? Marvel, emang pertama kali ditonton dulu film Marvel adalah X-Men sih X-Men 1 Ntar kenapa gue demen banget sampe gue ngulang-ngulang tuh X-Men yang... Kedua Dan yang ke... apa... X-Men kedua dan yang apa tuh yang pas dia jadi muda Day Future Past ya, nanti namanya lupa Oh iya, Day is a Future Past Gue demen banget sama kokotan Azazel Ntar kenapa Yang kedua, which is yang di kedua ada juga, cuma yang kedua biru Yang dia bisa teleport gitu loh Syuf, syuf, syuf Ntar kenapa gue demen aja gitu ngeliatnya Wah kece Saya pengen Hahahaha Apalagi di Jakarta yang macet mulu Aduh, gue juga pengen sih Syuf, syuf Eh, Azazel bukanya adanya di Apokalips ya? Apokalips ya? Engga, yang bukan, yang merah kan yang... Tapi... Oh Azazel, sorry. I thought it was Kurt Bukan Azazel Nightcrawler, sorry Nightcrawler yang kedua Kalo gue gak ngomong-ngomong lo kalo misalnya ditanya Mau apa gitu kan Mau kekuatan Gue gak ngomong kekuatan malah Gue cuma butuh satu teman, Doraemon Dia punya semua semua Dia punya semua alat yang kalo satu alat itu pun ada yang realistis Dunia kiamat gitu loh Gak bisa Alat-alat pengganda uang lah Alat perubah Alat DPR lah Ada alat DPR kan? Iya, alat DPR Bikin undang-undang Ada mesin waktu lah Basically ada satu orang aja memanfaatkan dia gitu Yang bukan Nobita yang jahat gitu Kiamat udah Superman pas datang di sinar pengecil gitu loh Dan mustahil gitu loh Doraemon jadi robot yang dijual di masa depan tuh mustahil Alat-alatnya tuh melanggar hukum dan HAM semua gitu loh Pintu ajaib lah Melanggar HAM Iya, monumen nasionalnya itu Iya, gak mungkin Tapi gue tadi mokman sih, ya Azazel Azazel terus kalo penjahatnya Marvel tuh paling suka penjahat ya penjahat Nah, sama satu lagi Cree? Tentang kenapa penjahatnya kalo nama Cree? Sama gini Marvel itu kebanyakan penjahatnya sayangnya Kuat-kuat semua Kalo DC yang gue demen Penjahatnya tuh ada kayak Joker Atau 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 Si Lux Luthor Yang ngalahin Superman yang padahal Superman coba kurang kuat apa coba tuh? Buset dah Apalagi gue pernah baca komiknya tuh Yang pas si Superman dihipnotis jadi jahat Atau dihipnotis seperti apain gitu Wah, kalo keliatan tersembunyi ya kan di Bartolo kayak Gere Alimited Gitu loh Karena selama ini dia masih namanya kuatannya Tapi ya sama Kalahnya sama Daryl Lex Luthor Gini kan? 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 Dan Ian McEllen Dan ini adalah Dan Ian McEllen Jadi Ian McEllen tuh actingnya luar biasa kan Si Gandalf tuh Di Gandalf dia jadi kakek-kakek yang baik banget Di Magneto dia jadi penjahat dominan gitu X-Men tuh dia jadi penjahat dominan gitu loh X-Men tuh sukanya Sebenarnya kalo liat X-Men tuh udah kayak Asli Niggret aja Iya Dia sebenarnya pengen gak mau kalah dari manusia Sebenarnya Misunderstood 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 Mereka satu enemy Charles, bukan mereka Kedua deh Kedua deh Luar negeri sih Satu Corridor Digital Untuk Visual Effect Satu-satunya channel di Youtube untuk yang Visual Effect Yang kadang-kadang Visual Effect mereka tuh gue gak tau gimana channel bikin nih gitu Sama Film Riot sih, kalau Film Riot dari ini ya sih Gue nontonnya dari kecil gitu kan channelnya Ataupun karya-karyanya sampai sekarang Jogs-jog sambilnya lucu banget sih Kalau mau jujur Charles Movie itu tutorialnya Cara istilahnya, cara penyampaiannya itu terinspirasi dari Film Riot Dari si Ryan Connolly itu Ryan Connolly sama si Josh Aduh itu lucu banget Si Josh mah Autonom gue itu dulu udah mulai Dari 2009 mereka Hampir 10 tahun, 9 tahun nih Si Sweber udah 1 juta lebih Favorit, entah sekarang Kalo lu Andra? Eh, gue dulu Oh, gue dulu? Ya Gue kalo nonton gaming, ntar-ntar dari dulu nontonnya juga kayak YR Speedy Speedy juga itu favorit dulu Lucu-lucunya bener-bener lucu gitu Gue matang ngomongnya Mainnya dulu, gara-gara mereka terkenal itu gara-gara kalau di Black Ops 2 Aduh, udah lucu banget Timnya juga berburu-buru oblong banget Dulu terinspirasi dari situ tuh gue bikin Youtube Channel Kayak YR Speedy tuh untuk gaming Kalo untuk itu, film gue juga dulu suka sama itu tuh Si si siapa? Teman The Corridor, Freddie Freddie Wong Freddie Wong Freddie Wong dulu juga lucu banget dulu Konyolnya udah juga belum menjalik kan di green screen Hehehe Konyol banget ya sekarang, gitu lah Sekarang gak tau tuh pada kemana tuh yang kita sebut Freddie Wong ini kan, dia lebih fokus ke film masih sekarang Kan dia dibeli Lionsgate ke company Lions, ya Lionsgate Bikin film gitu ya Ya gitu lah, kayak YR Speedy juga udah gak pernah PH sih, jantunya dia jadi lebih fokus ke PH Kalo si Corona Digital dia bener-bener fokus Youtube Sebenernya enakan gitu sih Enakan gitu Karena kita yang ngatur Mungkin dulu itu, view-nya dia lebih gede daripada si Freddie Wong sekarang Bagi yang ngatur, kalau digital tuh dia pernah yang bikin GTI live Terus yang syuting sama Trevor asli Ya apa, Trevor di dunia nyatanya juga pernah Berarti jadwal tinggi juga gitu, ngasih punggisi suara ya Masih punggisi suara ya Masih punggisnya sama sama Trevor ya Aduh Oke, tolah Kalo lu Ntra? Hmm? Youtuber favorit? Youtuber ya? Hahaha Dulu sih Sebenernya kalo misalkan Youtuber dulu Itu favoritnya Smosh Oh iya Smosh Smosh Which is Ian and Anthony Ya tapi yang dulu Yang dulu Yang dulu Kalo yang sekarang sih udah engga Sekarang udah Ya udah bubar juga sih Sebenernya Ian sama Anthony juga udah pisah Ini kan project Tapi kalo Terus kalo yang sekarang masih ditonton Dan selalu ditonton adalah Cooking with the Dog Cooking with the Dog? Oh So basically It's a cooking show In Youtube From Japan Which is Jadi Chefnya Ibu Siapa namanya ya Pokoknya Chef Dia masaknya sama anjingnya The Dog Terus Dan maksudnya Resepinya resepi Jepang Tapi itu Easy to make Gitu Ini Some of my Inspiration Oh dari siti ya That is cooking with the Dog Oh Okay Thank you Okay Cooking with the damn dog Hahaha Cooking with the dog Kamat ga mencoba Coba Coba Ya Cooking with the god damn bear Hahaha So funny Can報 Slep Dulu Teman-teman Anthony Itu Tentan dulu Ada namanya sandalson Yang lucu dulu Sekarang ya Pertama kali Jangan menonton video sandalson Yang red suit Shandalson Sekarang begini Iya Sekarang begitu Terakhirnya gua nonton Qonyol banget sih Yang dia Vlog Tour Room tour Iya Oke guys Kakak gua Aku kasih tapi ini pergiris has kept to death until 4 am ini kamar gua biasanya gua nunggu nanti montet itu tadi dia takut malem gitu takut malem susah gitu has kept to death until 4 am in the morning konyol banget deh Shendo 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 dulu malem punya pacar kan? cakol lagi padahal iya pacar aja ya youtube yang kemaramannya Sharnando iya bener itu pacaran Shendo mantan deh cantik kan putih cakol lagi terus itu dia apa yang jembat? nah kalo soal ngomongin youtuber jaman dulu aduh gua kalo mau ngomongin youtuber dulu ya dulu tuh kalo tau 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 ada ini the queen sebutnya dulu ya queen of youtube boxy hey guys my name is boxy aduh dan itu karakter iya itu troll iya itu troll youtube channel tapi banyak fans deh karena ceweknya bikin karakter tuh lucu gitu kayak cewek imut-imut gitu lah tapi iya sekarang udah ada iya sayang banget ya sayang banget iya juga banyak video berduit ngunggilang-nggilang cari deh boxy boxy babe dulu namanya sama channelnya and people thought it was real like a real girl like with a real character iya ini character terus dan anu emo-emo gitu kan gitu ngomongin atas tahun belah 2007 2008 aduh pada saat itu gue nge-youtube buat sulap doang upload video sulap duluan jualan nonton-nontonin youtube youtube sama kalo mau jujur yang lawakannya masih sampe sekarang ya yang, yang lawak ya youtube yang lawak yang lawakannya menurut gua apa itu? pilihnya tuh emang bener bener, emang jagung lucu keren higa, negah higa negah higa, terus setengah berubah pas sekarang konyol diulang, 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 diulang dari awal slowly, dari awal coba langgang ya sama bang Tara bang Gemah cepet cari contoh enggak masalah enggak tahu, enggak cewek cewek berarti cowoknya gitu ya kok cowoknya ada lusung pipisnya gitu bang Gemah sama bang Tara temen koskah kakak dek, bodoh berkali-kali kakak adik, dia adik saya lebih tinggi ya jadi gini temen-temen mereka tuh kakak adik tapi enggak ada mirip-miripnya sama sekali kayak dulu tuh pernah tertukar anjrit, sedih banget sih orangnya jat banget tertukar me oh lucu lakukan dia gitu loh kayak lakukan orang Irlandia dari yang berikutnya dari Perdiardia Perbriardiansyah ada 225 bang jadi gini saya pengen beli PC tapi saya punya warnet gimana dong warnetnya saya jariin rental face apa gimana mutasarang bang warnetnya pasti ada PCnya iya malah banget sumpah malah jadi malah ayenzaghi39 nanti anaknya bakal diperut bang Tara membalikan bang Tara dapetin Kak Andra pake palette atau nonton rumah Uya haa 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 hihi haa 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 dari alang Mahendra mahendra nih jenisnya temen lu nih ak bang, bang gemales, bang besar fantastik kalo ga recemu pipit-pipit palsu gak? anjir pertanyaan itu gak penting dan membunuh psikologis gitu loh public image hancur dari Irsyadohamondubudullah untuk Mbak Pika Mbak Pika apa kekurangan dan kelebihan dari Bantara terus kalo lagi sementolok tanggapannya gimana? kalo lagi sementolok tanggapannya gimana? kalo lagi sementolok tanggapannya kalo kekurangan harus banget ya dijawab ya perasaan kekurangnya selalu terlihat di dalam video jahat kelebihannya bisa dilihat di video juga kelebihannya adalah dia bisa buat orang tertawa walaupun keadaan situasinya itu lagi ngurung atau apa gitu dan ini orangnya selalu menemani semua orang kalo orang lagi Toto yang dilihat siapa? Toto? iya anggapannya gimana? kalo lagi sementolok gimana? iya gemi ah 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 geli kan? Sumpah jijai Sumpah Ya, jadi kita udah peres untuk menijiknya tadi Offscreen Karena susah banget Dan sudah dia, lihat itu Titik-titik palsu Ini benar-benar cantik Lihat, tutup mata Oke, buka mata Tadinya mau pake bulu mata palsu Cuma ternyata pas lagi dipasang, ternyata Dan gak cocok banget Jadi, mendingan gak usah lah Terus Dan sekarang paling nanti dicoba Pake wig Aku sudah punya wig Kita bakalan lihat Gimana kalau dia pake rambut panjang Di kamarnya panjang juga? Iya lah Itu yang paling menakutkan Yang paling menakutkan Yang paling menakutkan Ini nanti kita cobain Kita pake wignya dulu ya Nanti abis itu kita kasih tau Sip See you guys later Sip 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 membuat saya ingin menyerang bola ke belakangnya Terima kasih.